dan memuji Allah bersama-sama membaca hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mari kita mohon ridho dan berkahnya semoga kajian kita malam ini bukan sekedar mendengarkan tetapi kita diberi kemampuan untuk mengikuti yang terbaik sehingga selanjutnya kita akan memperoleh hidayah dan puncaknya kita semua menjadi ahlul baik menjadi ulul albab orang-orang yang senantiasa bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring oleh karena itu mari kita tersisa pasmah Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmallah Bismillahirrahmanirrahim malam ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung menggunakan potensi kecerdasan kita sekali lagi yang saya akan ajak para sahabat untuk menggunakan potensi kecerdasan bukan potensi intelektualitas karena intelektualitas itu serba terbatas ada satu kecerdasan pada diri manusia yang melampaui pikiran dan kecerdasan itu disebut intelijensia dan bersyukurlah para sahabat semua yang sudah bisa mengaktifkan kecerdasan dalam dirinya yaitu kecerdasan yang melampaui pikiran karena disitulah sesungguhnya ada kreativitas disitu ada cinta kasih disitu ada ada keluasan disitu ada potensi tanpa batas yang dapat kita bongkar rahasianya semoga dengan demikian kita bisa melaksanakan semua aktivitas dalam hidupan kita bernilai, berkualitas dan lebih lagi bisa memberikan manfaat bagi orang banyak saya sering mengulang-ulang bahwa setiap manusia dalam hidup dibekali berkah oleh semesta dan mereka yang sudah menemukan berkah dalam kehidupannya itulah mereka yang sudah mencapai tujuan hidup dan siapa saja yang sudah menemukan berkah dan kemudian membagikan berkahnya pada semua orang terutama orang-orang yang dekat dengan dia yang bersentuhan dengan dia yang berinteraksi dengan dia ya bukan segedar urusan darah tetapi siapapun yang dipertemukan dalam kehidupan ini pasti ada kaitan data dengan kita semua dan kita bisa menyadari bahwa sebetulnya siapapun yang dipertemukan dalam kehidupan kita itu sesungguhnya adalah data kita dan siapa yang bisa membagikan berkah kepada mereka itulah mereka yang sudah menemukan arti hidup jadi dua yang paling penting yang harus kita selalu cermati yang pertama temukan tujuan hidup dan yang kedua temukan arti hidup para sahabatku malam ini saya akan mengajak kita untuk merenungi sebuah ajaran yang selama ini sudah kita lakukan berulang-ulang setiap tahun yaitu berkenaan dengan puasa berkenaan dengan sahum dan saya tentu saja tidak akan menjelaskan puasa atau sahum sebagaimana yang sudah dijelaskan kebanyakan orang tetapi saya akan mulai untuk mengajak kita berpikir apa itu puasa apa itu sahum dan sebetulnya dari mana perintah itu asal-muasalnya sehingga kita bisa mengerti secara cermat dan kita bisa melakukan itu dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya kita tidak terjebak pada kerugian yang mendalam oleh karena itu maka izinkan saya untuk menampilkan presentasi saya malam ini saya sudah membuat tulisan singkat semoga tulisan ini bisa memudahkan kita untuk berpikir memahami karena kalau cuma mendengar itu akan lupa tapi kalau kita melihat sekaligus mendengar semoga ini bisa memasuki long term memory kita sehingga kita tidak apa itu mudah melupakan apa yang disampaikan malam ini mohon izin untuk menyampaikan presentasi saya baik ya para sahabatku ya malam ini kita akan berbicara satu judul yang saya dapatkan inspirasinya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183 judul ini saya singkat menjadi seperti ini hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan sahum hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan sahum tentu saja sahum yang akan saya bahas bukan sekedar mengatur makanan mengatur pola makan atau memindahkan jam makan dari siang menjadi malam bukan sekedar itu tetapi banyak yang harus kita atur bukan sekedar memindahkan pola makan tetapi kita juga harus mencermati pola pikir kita mencermati pola tindak kita sehingga terjadi keselarasan antara tubuh fisik ya dengan tubuh energi dengan tubuh mental dengan tubuh intuisi sekaligus dengan dengan tubuh spiritual kita saya ingatkan bahwa sebetulnya kita memiliki lima tubuh yang paling tinggi itu namanya tubuh spiritual di bawah tubuh spiritual ada yang namanya tubuh intuisi di bawah tubuh intuisi ada yang namanya tubuh mental di bawah tubuh mental ada yang namanya tubuh energi dan di bawah tubuh energi ada yang namanya tubuh fisik jadi tubuh fisik ini sebetulnya adalah bagian yang paling kasar dari tubuh kita oleh karena itu siapapun yang setiap hari hanya mengurusi tubuh fisiknya, maka dia tidak bisa menjangkau empat tubuh yang lain tetapi siapa saja yang cerdas mengurusi tubuh yang diatasnya, terutama tubuh spiritualnya, maka banyak sekali riset yang telah membuktikan siapa saja yang bisa membangkitkan potensi pada tubuh spiritualnya maka empat tubuh di bawahnya akan dengan sendirinya terbangkitkan itu bedanya ya, yang atas bisa menjangkau yang bawah dan yang bawah tidak bisa menjangkau yang atas seperti kita melihat ruang atas ya, ruang kosong di atas kita, yang sering oleh kita disebut langit ya, padahal sebetulnya tidak ada yang namanya langit, yang ada ruang kosong antar planet, sebut saja ada yang namanya langit itu untuk sementara waktu, untuk menjelaskan sesuatu yang di atas itu ya tentu saja bisa melihat yang di bawah jadi langit itu bisa melihat awan, bisa melihat bumi tetapi bumi ya, bumi ya, ketika terhalang sedikit saja oleh awan, tidak bisa melihat langit ya itulah pentingnya kita memulai dari atas ya, bukan memulai dari bawah makanya Nabi Muhammad juga mengatakan awaludin ma'rifatullah jadi awalnya agama itu mengenal Allah makanya para Nabi, para Rasul memulai perjalanan bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah dan ternyata ya, para ilmuwan para Neuroscience juga membuktikan bahwa perjalanan dari atas ke bawah itu ya, bukan sekedar apa itu, memudahkan tetapi itu sangat menjangkau semuanya makanya siapapun yang sehat tubuh spiritualnya maka tubuh tubuh yang di bawahnya akan sehat ya, oleh karena itu saya malam ini tidak sekedar akan berbicara tentang saum atau puasa dalam konteks mengatur pola makan tetapi lebih jauh dari itu adalah kita akan membicarakan saum dan puasa dalam konteks mengatur keselarasan antara tubuh spiritual tubuh intuisi tubuh mental tubuh energi sekaligus juga tubuh fisik oleh karena itu, maka nanti saya akan menghadirkan beberapa temuan-temuan dari ilmuwan ya, termasuk ya, temuan dari Profesor Yoshinori Osumi ya, seorang guru besar bidang kedokteran di Jepang yang telah dihadiahi hadiah Nobel yang telah menemukan sebuah metode yang namanya auto-bagi mari kita awali para sahabat kita semuanya dengan mengosongkan sementara waktu semua pengetahuan yang kita tahu selama ini supaya tidak terlalu banyak konflik ya, karena pengetahuan lama biasanya menjadi konflik dengan pengetahuan baru ketika kita tertutup oleh karena itu mari kita buka pikiran kita seluas-luasnya suara-suarasnya semoga malam ini kita dialiri kecerdasan yang melampaui pikiran para sahabat ya, hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan sahum memindah kalau sahum yang dimaksud adalah sekedar memindahkan pola makan pola makan dari siang ke malam saya kira tidak perlu ada syarat apa-apa tidak perlu ada syarat apa-apa tetapi kenapa Quran kemudian memberikan syarat dengan pernyataan Allah yang sangat luar biasa hai orang-orang yang beriman jadi yang dihaikan untuk melaksanakan sahum itu hanya orang yang beriman mohon maaf judul ini saya tidak mencantumkan kata puasa supaya terjadi koherensi karena puasa bukan bahasa Arab puasa dari bahasa Pali ya dari kata upah fasa nanti saya uraikan secara mendetail jadi supaya koheren maka saya menggunakan bahasa Al-Quran yaitu saya menggunakan bahasa sahum karena banyak sekali kita ya terutama mohon maaf ya umat Islam jarang sekali menggunakan istilah sahum kita lebih suka menggunakan puasa ya padahal puasa sesungguhnya bukan bahasa Al-Quran puasa itu sebetulnya terjemahan dari bahasa Al-Quran yang belum tentu sama karena dari sisi etimologi dari sisi asal-usul bahasa jelas berbeda karena sahum dari bahasa Al-Quran sedangkan puasa itu dari bahasa Pali ya Pali itu sebuah daerah di India jadi dari sisi asal bahasa saja sudah berbeda otomatis ya idiomatik dan budaya yang terangkum dalam setiap bahasa mungkin saja berbeda oleh kantu mereka kita akan cari ya perbedaannya sekali juga persamanya supaya kita ketika mengucapkan kata sahum dan puasa itu menemukan koherensinya jadi sekali lagi hanya orang yang beriman yang bisa melaksanakan sahum seharusnya ada sebuah pertanyaan kepada kita dari judul ini siapa orang yang beriman itu harusnya kan begitu dan apa sahum itu dan kenapa sahum itu hanya bisa dilaksanakan oleh orang yang beriman kenapa sahum ini merupakan sebuah ibadah khusus yang bisa dilakukan oleh yang beriman karena yang dihaikan dalam Al-Quran hanya orang yang beriman tentu saja ya mohon maaf yang mengaku beriman yang tidak beriman ya tidak dipanggil jadi sekalipun mereka itu yang melaksanakan sahum dalam versi mereka yaitu hanya mengatur pola makan ya tentu saja ya kita sudah bisa melihat hasilnya banyak sekali ya kita melihat ya pemandangan baik sehari-hari maupun nanti juga akan kita lihat lagi pada saat Idul Fitri ya ya Idul Fitri kan ada yang namanya budaya mudik ya budaya mudik ya kita bisa melihat ya bagaimana mengendarai mobil dengan tidak sabar bagaimana tidak bisa antri ketika mengendarai kendaraan bagaimana di jalan marah-marahan bagaimana di jalan di jalan bentak-bentakan bahkan tidak sedikit juga orang yang berantem di jalan cuma karena tidak bisa saling menghormati ya perjalanan setiap orang semuanya pengen cepat sampai di tujuan tidak bisa memberikan kesempatan pada orang lain untuk melaksanakan perjalanan secara nyaman ya itu yang bisa kita lihat ya nah kenapa itu bisa terjadi mari kita ungka perhasianya malam ini ya karena kalau kita berbicara sahum atau puasa sekedar mengatur pola makan tentu saja mengatur pola makan bisa meningkatkan kesadaran tetapi sedikit sekali kesadaran yang bisa ditingkatkan karena jauh di belakang itu ada yang harus kita atur yaitu keselarasan antara tubuh spiritual tubuh intuisi tubuh mental tubuh energi sekaligus juga tubuh fisik kita baik para sahabat kita akan mulai masuk pada ayat yang apa Quran surat al-baqoroh yang sudah kita kenal dan saya bukan mau mengulang-ulang seperti yang selama ini kita dengar tetapi saya akan mengajak kita semua untuk berpikir karena selama ini kita hanya menemukan kedangkalan dari ayat ini kedalamannya tidak pernah kita renungkan mari kita mulai dari pernyataan yang sangat luar biasa ya ayuhallazina aman hai orang-orang yang beriman saya secara pribadi ketika membaca ayat ini hai orang-orang yang beriman saya langsung merespon kalimat ini dengan sebuah pertanyaan untuk diri saya apakah saya termasuk yang dihaikan oleh ayat ini itu pertanyaan saya mungkin saya berbeda ya dengan para sahabat sekalian ketika dihaikan hai orang-orang yang beriman karena kita dari kecil disuruh mengaku sebagai orang yang beriman langsung saja seakan-akan ayat ini ditujukan kepada kita tapi saya dengan kesadaran yang penuh saya menyadari penuh sepenuh-penuhnya bahwa saya menjadi orang yang beriman dari kecil hanya disuruh oleh orang tua saya untuk mengaku sebagai orang yang beriman dan memiliki agama tertentu karena orang tua saya kiai ya saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat dalam beragama terutama secara sari ya jadi saya sudah melakukan semua ya yang dilakukan oleh orang tua sejak dari kecil dan saya hanya mengikuti saja tanpa saya diberitahu alasan-alasannya jadi oleh karena itu maka saya ketika beranjak dewasa mulai mempertanyakan pada diri saya saya bukan mengugat orang tua saya tentu saja saya tidak berani mengugat orang tua saya saya hanya mempertanyakan saya pada diri saya saya menyadari bahwa sesungguhnya saya beriman karena saya dari kecil dikasih label itu oleh orang tua saya dan saya juga tidak tahu orang beriman itu cirinya apa saat itu saya belum belajar tapi ketika saya belajar ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran saya sangat terkejut dengan diri saya kalau kita membaca ciri-ciri orang yang beriman di Quran Surat Al-Mu'minun tentu saja kita akan sangat terkejut ya apakah ciri itu ada pada diri kita karena terasi tidak disebut terasi tentu saja kalau ya kalau ya tidak ada bauhnya karena ciri terasi itu kan bauh mari kita lihat dulu ciri orang yang beriman menurut tekstual yang ada dalam Al-Quran jadilah kentu maka mohon izin saya akan menampilkan dulu ciri orang yang beriman sesuai dengan yang ada di dalam tekstual Al-Quran jadi mohon izin saya membuka dulu apa Al-Qurannya oke mohon maaf kalau gitu saya stop dulu yang ini kita kita buka dulu ciri orang yang beriman ya karena kan yang dihaikan orang yang beriman hai orang yang beriman itu kan yang dihaikan orang yang beriman makanya saya terus terang ya mengajarkan sesuatu pada orang lain sesuai dengan cara saya belajar karena saya tidak mau mengajarkan sesuatu yang kosong yang saya tidak mengalaminya yang saya tidak merasakannya karena ada batasan untuk orang yang beriman ya dalam Al-Quran ada kata-kata yang sangat penting ya ayuhan la zina amanu lima takulu namala taf'alun jadi hai orang yang beriman kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya tidak menjalaninya tidak memahaminya tidak merasakannya tidak membuktikannya ya tidak langsung ya terlibat di dalamnya jadi tidak boleh orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu apa kata orang tidak boleh orang yang beriman itu mengatakan sesuatu ya apa itu tanpa cek and recheck tidak boleh orang yang beriman itu mengatakan sesuatu cuman menurut ya apa kata orang jadi olah-olah itu maka saya akan memulai kajian kita malam ini dengan membuka rahasia hai orang-orang yang beriman jadi yang dihai kan hanya orang yang beriman kita lihat ya dalam Quran surat Al-Muminun ya jadi kita mulai dari ayat yang pertama tentu saja saya tidak akan sempat untuk membuka semua ayat ya karena tidak akan cukup waktu ya tetapi saya coba melihat beberapa ayat saja saya besarkan dulu supaya semuanya bisa membaca maaf Pak Tony sudah kelihatan di layarnya ya baik ya jadi orang yang beriman ini ya cirinya kan banyak dalam Al-Quran saya tidak akan bisa membahas Al-Quran surat Al-Muminun sampai selesai tapi saya hanya ingin mengajak kita untuk merenungi ayat ini sekali lagi yang dihaikan untuk Saum itu adalah orang yang beriman berarti kan ada logikanya tidak mungkin Allah menghaikan orang yang beriman untuk Saum dan logikanya Allah hanya mengatakan bahwa yang bisa Saum adalah orang yang beriman karena yang dihaikan hanya orang yang beriman berarti yang tidak beriman yang mengaku beriman yang pura-pura iman jelas tidak akan bisa Saum tetapi Saum dalam konteks ya hanya sekedar mengatur makanan ya supaya pindah makan dari siang ke malam saya kira ya syarat itu juga tidak terlalu mengikat ya semua orang bisa bahkan anak kecil juga umur 4 tahun 5 tahun kalau dilatih bisa ya bahkan sekarang ini yang namanya Saum dalam konteks mengatur pola makan banyak sekali ya dilakukan oleh oleh banyak komunitas terutama untuk pola hidup sehat saya juga tidak anti dengan itu karena saya juga melaksanakan Saum dalam konteks itu tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk lebih jauh dari itu supaya kita bisa memahami idul fitri yang sebenarnya baik kita lihat ayat yang pertama jadi disini ada kata aflaha yang sering kita dengar ya sehari-hari itu dari kata falah ya makanya kita kan kalau diajak oleh muazzin Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita jawablah la hawla wala kuwata illa billah jadi kalau diajak hayya alal falah itu jawabannya bukan insyaallah tapi hayya alal falah jawabannya adalah la hawla wala kuwata illa billah il alihil adim jadi artinya ya menuju falah menuju kebahagiaan itu sebetulnya kuncinya adalah kita harus ya menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya daya tidak punya upaya kecuali daya dan upaya Allah jadi artinya kita disuruh untuk mengenal Allah dulu ya karena kalau tidak mengenal Allah maka tidak mungkin seseorang bisa mengatakan la hawla wala kuwata illa billah banyak sekali ya saya mengajarkan orang yang telah mengalami kalimat ini bukan membaca kalimat ini kalau membaca kalimat ini semua orang bisa saya katakan sekali lagi telah mengalami jadi telah mengalami itu artinya berbeda dengan telah mendengar telah mengalami berbeda dengan telah menghafal kalau kalimat la hawla wala kuwata illa billah dihafal gampang tetapi yang mengalami kalimat ini ya saya juga ragu ya berapa banyak tetapi saya sudah buktikan ya bahwa sebetulnya kalimat ini bisa dialami bisa dibuktikan kita akan sampai pada titik la hawla wala kuwata illa billah jadi kalau kita sudah sampai pada titik la hawla wala kuwata illa billah dan itu sudah menjadi pengalaman yang akan muncul pada titik adalah kalimat hasbiallah hasbiallah merasa cukup dengan Allah makanya puncak spiritualnya para nabi para rasul juga hasbiallah makanya doanya para nabi para rasul ya awalnya panjang-panjang itu dirangkum menjadi hasbiallah hasbiallah cukuplah Allah bagiku kalau orang sudah mengatakan cukuplah Allah bagiku dan itu sudah menggetarkan jiwanya sudah menggetarkan seluruh sel dalam tubuhnya itu berarti sudah jadi pengalaman bukan segedar kata-kata jadi sebetulnya ya ayat ini mengatakan beruntunglah ya ya sesungguhnya beruntunglah atau berbahagialah orang yang beriman jadi ciri orang yang beriman yang pertama itu berbahagia ya jadi ini ciri yang pertama orang beriman itu cirinya yang pertama adalah berbahagia falah aflah ya berbahagia jadi tinggal ditanya aja pada diri kita apakah hari ini kita sudah bahagia atau belum kalau belum bahagia ya belum beriman kalau sudah bahagia sudah beriman itu saja ya saya tidak akan membahas ini terlalu dalam karena sesungguhnya ya saya sudah menyampaikan banyak sekali penjelasan saya tentang pengertian bahagia karena bahagia bukan senang kalau senang itu mendapat ya tapi kalau bahagia itu ya sebuah kondisi dimana kita bisa mencapai keheningan batin kita kapan kita mencapai keheningan batin tepat pada saat kita sudah bisa apa itu berhenti dari keserakahan pada yang kita ingin dan berhenti dari membenci yang tidak kita ingin sepanjang kita masih serakah pada yang kita ingin dan kita selalu menolak dan membenci yang tidak kita ingin itulah yang menget Liwa kita jadi kesucian Jiwa itu indikatornya jelas ya manakala kita sudah tidak serakah pada yang kita ingin sudah tidak serakah pada yang kita ingin dan kita sudah berhenti membenci yang tidak kita ingin itulah sebetulnya kesucian Jiwa sudah nampak dalam kehidupan kita jadi oleh kertu maka kesucian Jiwa tentu saja Tidak bisa dibaca dari dalam Dibaca dari aspek luar Banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa Kalau ingin tahu ya Teko itu isinya apa Ya keluarkan saja dari teko Kalau dia mengeluarkan kopi Ya isinya kopi Tidak mungkin Dia mengeluarkan kopi isinya susu Tidak mungkin ya Jadi kalau orang itu sudah berhenti Dari keserakahan pada yang dia ingin Dan berhenti dari kebencian dan penolakan Pada yang dia tidak ingin Itu tanda sebenarnya dalam dirinya sudah beres Konflik di dalam dirinya sudah beres Nah itulah orang bahagia Jadi orang bahagia itu orang yang sudah lepas Yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Terutama sudah tidak punya konflik Dengan pikirannya sendiri Nah orang yang sudah selesai Tidak punya konflik dengan dirinya sendiri Maka dia juga tidak akan punya konflik Dengan orang lain Jadi kalau orang yang masih konflik Lewat mulutnya dengan orang lain Sebetulnya dia masih bermasalah Dengan dirinya sendiri Itu tandanya dia belum selesai Dengan dirinya sendiri Nah jadi itulah yang disebut dengan bahagia Dan ciri orang yang beriman itu Ya harusnya sudah mencapai ini Ya gitu Jadi kalau orang yang mengaku beriman Ya saya tidak tahu cirinya apa ya Karena tidak ada di dalam Al-Quran Bahkan dalam Al-Quran Dalam Quran Surat Al-Baqarah Ayat 1 sampai 17 Orang-orang yang mengaku beriman itu Malah dicirikan dengan selalu membuat kerusakan Di muka bumi Ya itu bisa dibaca ya Saya tidak punya kesempatan Untuk menguraikan itu semua Baca Quran Surat Al-Baqarah Ayat 1 sampai ayat 17 Tepatnya ayat ke-6 Sampai ayat ke-17 Di situ diceritakan tentang Ciri-ciri orang yang mengaku beriman Jadi Allah mengatakan Banyak orang yang mengatakan Dia beriman kepada Allah Pada sesungguhnya Dia bukan orang-orang yang beriman Dan cirinya jelas Dijelaskan di ayat selanjutnya Dari ayat 6 sampai ayat 17 Ciri orang yang beriman itu adalah Suka membuat kerusakan di muka bumi Jadi sebetulnya Kalau orang mengaku beriman Tapi masih membuat kerusakan di muka bumi Membuat konflik Menimbulkan huru hara Menebarkan fitnah Menebarkan kebencian Jelas itu bukan ciri orang yang beriman Jadi ini ciri orang yang beriman yang pertama Yang kedua Menurut Al-Quran Ciri orang yang beriman itu adalah Alladinahum fi solatihim khusiyun Yaitu orang-orang yang sudah khusuh Dalam sholatnya Termasuk ya ini ya Saya kebetulan Ya mohon maaf ya Memberikan pelatihan sholat khusuh Tapi terbatas hanya pada orang-orang tertentu ya Karena tidak mungkin saya memberikan sholat khusuh pada orang sembarangan Karena ini ilmu yang sangat luar biasa Ya mungkin saja ada orang lain yang memberikan pelatihan sholat khusuh itu tanpa syarat Kalau di tempat saya Yang memberikan pelatihan sholat khusuh ada syaratnya Dan syaratnya ya tentu saja Saya tidak kemukakan di sini Tapi saya harus melihat langsung Saya harus berbicara langsung dengan orangnya Apakah dia sudah layak untuk mengikuti pelatihan sholat khusuh atau tidak Jadi saya nanti bisa menentukan ini sudah layak atau belum Ya Karena apa? Karena secara pengalaman Ya saya tahu Kalau orang yang tidak layak Kemudian nanti diberikan pelatihan itu Malah menyanyiakan hasil pelatihannya Nah apa yang dimaksud dengan sholat khusuh? Saya tidak akan menggunakan persepsi saya Jadi orang itu dikatakan khusuh dalam sholatnya Sebagaimana yang dikatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah Yaitu orang yang sudah berhasil mengingat Allah Makanya definisi sholat khusuh juga terbatas dalam Al-Quran Ya Di Quran kan ada kata-kata Jadi orang itu baru bisa sholat khusuh Kalau sudah mulaku robihin Liko 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 itu bahasa Quran Jadi kalau dia sudah mengenal jati dirinya yang sejati Kalau orang belum mengenal jati diri yang sejati Apa yang bisa dia ingat? Otomatis kan sepanjang sholat Dia yang diingat adalah pikiran dan perasanya sendiri Itu ciri orang yang beriman yang kedua Dia mau dicatat ya Ciri orang beriman yang pertama adalah sudah bahagia Ciri orang yang beriman yang kedua adalah Sudah bisa melaksanakan sholat khusuh Nah ciri orang beriman yang ketiga Wallatinahum anillawimuridun Yaitu orang-orang yang menjauhkan diri Dari segala sesuatu yang tidak berguna Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya Ya Makanya kalau orang Sunda mengatakan kupat Ya kupat kalau lebaran Kupat itu sebetulnya Ya banyak artinya Tapi salah satunya yang diajarkan orang tua saya Kupat itu laku sing manfaat Ya Laku sing manfaat itu artinya apa? Lakukan sesuatu yang membawa manfaat Buat diri kita Juga buat orang lain Nanti saya akan kupas ya Tentang pengertian kupat Tapi ini masih dalam konteks Hai orang-orang yang beriman Ya Itu Kemudian yang keempat Ya Wallatinahum li zakatifa ilun Yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya Jadi zakat itu artinya menyucikan diri Jadi tidak pernah mengotori pikirannya Mengotori perbuatannya Mengotori kata-katanya Dan sebagainya Nah Saya tidak akan melanjutkan kajian ini Silahkan baca sendiri Quran Surat Al-Mu'minun sampai selesai Nah Dari empat yang tadi Ya Dari empat yang tadi saja Kita coba Reflexikan pada diri kita Yang pertama Ciri orang yang beriman itu sudah bahagia Dan pengertian bahagia Saya singkat menjadi sederhana Yaitu Berhenti untuk serakah pada yang diinginkan Dan tidak membenci lagi pada yang tidak diinginkan Apakah ciri itu sudah dimiliki oleh kita? Itu ciri yang pertama Ciri yang kedua adalah Orang beriman itu sholatnya khusu Khusu itu sholatnya sudah berhasil mengingat Allah Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah Tentu saja Yang bisa mengingat Allah Makanya Nabi Muhammad tidak sholat dulu Tapi mi'raju dulu Nabi Musa tidak sholat dulu Tapi diundang dulu Nabi Musa ke Al-Muqadda Situa Itu diabadikan dalam Quran Surat Toha Ayat 1 sampai 14 Silahkan catat sendiri ya Padat sekali pengajian kita malam ini Dan silahkan banyak mencatat dan kaji sendiri Saya memberikan kluk-kluknya Supaya jadi cerdas semuanya Karena menemukan sendiri lebih keren ya Daripada diajarkan oleh orang lain Itu yang disebut dengan discovery learning Belajar menemukan sendiri Ciri orang beriman yang ketiga Tadi dikatakan apa? Apa itu? Yang ketiga apa tadi? Oke saya lihat dulu yang ketiga Ya tidak melakukan hal-hal Menjauhkan diri dari melakukan yang tidak ada gunanya Nah ciri yang keempat tadi selalu zakat Jadi zakat itu dalam konteks yang umum Adalah mengeluarkan harta 2,5% atau zakat mal Itu konteks yang sangat umum Itu saja itu Itu juga penting Tetapi lebih penting dari itu Ya adalah membersihkan diri Itu baru membersihkan harta ya Membersihkan harta Nah terus ada kaitannya gak? Membersihkan harta dengan membersihkan diri Ada Tetapi kaitannya sangat minimalis ya Karena orang yang sudah bisa melepaskan Kemelekatan pada harta Otomatis kan jiwanya juga menjadi bersih Ya Tetapi itu kaitannya sangat minimalis Karena zakat yang sebenarnya adalah Tazkiatu nafs Jadi kalau kita baca Kitab karya Imam Al-Ghazali di pesantren Ada kitab namanya Tazkiatu nafs Yaitu adalah Membersihkan nafs Membersihkan diri Itu zakat yang sebenarnya Nah dari 4 ciri aja Apakah 4 ciri ini sudah kita miliki? Itu saja pertanyaan saya Jadi kalau 4 ciri ini sudah kita miliki Maka kita Barangkali GR aja ya Bisa mengatakan bahwa saya sudah dihaikan Di ayat ini Ya Ya ayuhal lazina ahmanu Hai orang yang beriman Semoga kita semua Termasuk yang sudah dihaikan Itu aja Ya Saya juga tidak bisa menjamin Semua yang dengar kajian saya malam ini Sudah termasuk yang dihaikan Atau tidak Yang paling tahu kan diri kita sendiri Ya Jadi GR sih boleh Tetapi jangan Over confidence Jangan terlalu percaya diri Ya Jadi mari kita bertanya Karena iman itu ada titik awalnya Jadi saya Selalu mengatakan dalam kajian saya Nabi Musa Itu mengawali iman Itu diabadikan dalam Quran Surat Al-Arab Ayat 143 Silahkan catat Al-Arab 143 Itu cerita tentang Nabi Musa mengawali iman Karena disitu ada kata-kata Nabi Musa yang sangat penting Yang diabadikan oleh Allah Ya Menjadi firman Allah Dan disampaikan pada Nabi Muhammad Kata-katanya sangat luar biasa Ya Jadi silahkan diperiksa Di Quran Surat Al-Arab Ayat 143 Apa yang menyebabkan Nabi Musa mengawali iman Jadi iman itu ada awalnya Para sahabat Bukan sekedar kita mengaku Ngaku itu memang sangat mudah Tetapi bagaimana Kalau kita mengaku Tidak diaku Ya Gitu Kita mengatakan Mengaku orang kaya Tapi tidak ada ciri-ciri orang kaya Kita mengaku Apa itu Sebagai siapa Tetapi tidak memiliki ciri-ciri Sebagai siapa Ya tentu saja ya Itu pengakuan yang tidak ada artinya Baik para sahabat Kita lanjutkan Hai orang-orang yang beriman Sekali lagi Semoga kita termasuk yang dihaikan Dan ciri orang yang beriman Baca dalam Quran Surat Al-Muminun Ya Banyak sekali Ya Banyak sekali Ya di Quran Surat Al-Muminun Tetapi Inti dari ciri-ciri itu Sebetulnya satu Saya mengacu kepada Hadis Nabi yang mengatakan Al-iman Tasdikun bil kolbi Wa ikrarun bilisan Wal amalun bil arkan Jadi ciri orang yang beriman itu Sudah melakukan Pembenaran oleh kolbu Apa itu kolbu? Ya Allah sendiri yang mengatakan Dalam hadis kunsi Langit dan bumi Tidak akan cukup Mendabung satku Tapi kolbunya Orang yang beriman Itulah rumahku Jadi sebetulnya Orang beriman itu Orang yang sudah berkunjung Ke rumah Tuhan Yang ada di dalam kolbu Pertanyaan yang paling sederhana Apakah kita sudah tahu kolbu? Apakah kita sudah tahu pintu kolbu? Apakah kita sudah tahu kunci Untuk memasuki pintu kolbu? Untuk membuka pintu kolbu? Apakah kita sudah memasuki kolbu itu sendiri? Karena kalau kita belum memasuki itu Tentu saja kita tidak punya pengalaman apa-apa Jadi tasdikun bil kolbi itu Pemberan oleh kolbu Nah kalau kolbunya sudah bisa membenarkan Karena sudah mengalami Otomatis Wa ikrorun bil lisan Wal amulun bil arkan Itu menjadi selaras Antara keyakinan Kemudian perkataan dengan perbuatannya Jadi kalau orang yang tidak selaras Antara keyakinan perkataan dan perbuatannya Jelas itu masih ada masalah dengan kolbunya Nah oleh karena itu maka Aijin mengatakan Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu sahum Jadi jelas sahum itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman Nah terus Sahum yang mana? Kok syaratnya harus beriman dulu? Gitu Tentu saja Bukan sekedar sahum mengatur Pola makan dari siang ke malam Ya bukan itu Itu juga bagus ada manfaatnya Tetapi bukan sekedar itu Ada yang lebih dalam dari itu Mari kita lihat nanti Apa definisi sahum Menurut terminologi Dalam bahasa Apa itu? Dalam bahasa Islam Ya Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang Sebelum kamu Ya agar kamu mencapai takwa Jadi ada tiga Yang saya garis besar Apa yang saya kasih tanda garis besar disini Yang pertama Orang beriman Yang kedua sahum Yang ketiga mencapai takwa Ini mudah sekali diucapkan ya Tetapi kalau gak tahu ilmunya Aduh subhanallah ya Saya juga mencari ilmu ini Berpuluh-puluh tahun para sahabat ya Saya ingin tahu orang beriman siapa Yang kedua saya ingin tahu sahum itu apa Dan bagaimana melaksanakannya Dan yang ketiga bagaimana mencapai takwa itu Yang sebenarnya takwa Makanya kan di Quran ada kata-kata Kita harus mencapai takwa Sebenarnya takwa Bukan takwa sekedar bahasa-bahasi Dan takwa itu sebetulnya Sesuatu yang sangat luar biasa Bagi yang tahu ilmunya Tahu caranya Baik Sekarang saya masuk dulu Pada slide yang berikutnya Agak cepat sedikit ya Jadi siapa orang yang beriman itu Tentu saja iman ini Kebalikannya dari kata kafir Jadi mohon maaf ya Kata kafir ini Kadang-kadang kita Sering mengatakan kata kafir Untuk menjeluki orang lain Yang dianggap berbeda dengan kita Padahal sebetulnya Kata kafir ini Sudah jadi bahasa Bahasa umum Apalagi dalam bahasa Inggris kan Kafir ya Dalam bahasa Arab kafir Itu sebetulnya arti yang sebenarnya Dalam kamus bahasa Arab Kafir itu hanya tertutup Jadi kalau kafir itu tertutup Berarti iman itu terbuka Siapa orang yang beriman Ya jelas Orang yang sudah terbuka Terbuka apanya Nah itu dikatakan Dalam Quran Surat Al-Hajj Jadi yang dimaksud terbuka itu adalah Terbuka mata kolbunya Terbuka mata kesadarannya Itu di Quran ya dikatakan Karena ada sekelompok orang Yang berteriak kepada Allah Ya Allah Tuhanku Kenapa aku Engkau himpunkan dalam keadaan buta Padahal dulu aku adalah Orang-orang yang melihat Itu diabadikan dalam Quran Surat Al-Hajj ya Jadi ada teriakan Sekelompok manusia kepada Allah Ya Allah Tuhanku Kenapa engkau himpunkan aku Dalam keadaan buta Padahal dulu aku adalah Orang-orang yang melihat Lalu dijawab oleh Allah Yang buta bukanlah matamu Yang itu Tapi yang buta adalah Mata kesadaran Jadi dalam diri setiap manusia itu Ada mata kesadaran Dan siapapun yang Mata kesadarannya belum terbuka Maka ya otomatis Hidupnya mabuk ya Dalam keadaan tidak sadar Hanya seperti robot saja Melakukan sesuatu Secara rutinitas Tetapi tidak pernah mencapai Kepuasan apapun Nah dalam hadis Dikatakan ya Iman itu Tasdikun bil kolbi Wa ikrarun bilisan Wal amalun bilarkan Jadi iman itu Menyangkut kolbu Menyangkut lisan Dan menyangkut amal Ya Dan ini adalah Keselarasan antara kolbu Lisan dan amal Nah apa itu kolbu? Ya itu Dalam hadis kursi Allah mengatakan Bumi dan langit Tidak akan cukup Menampung satku Tapi kolbunya Orang yang beriman Itu adalah rumahku Jadi Allah sendiri yang mengatakan Bahwa kolbu Adalah rumahnya Allah Atau kolbu adalah Baitullah Nah sekarang kita Lihat Saum Nah nanti sampai Harus bisa menjawab Kenapa saum Hanya bisa dilakukan Oleh orang yang beriman Harus bisa menjawab itu Ya Kenapa saum Hanya bisa dilakukan Oleh orang yang beriman Kenapa yang disuruh Untuk melaksanakan saum Hanya orang yang beriman Padahal sebetulnya Selama ini kan Orang juga bisa melaksanakan saum Dalam konteks Mengatur Makanan Bisa itu Ya Tidak pernah pakai Sarat apa-apa Nah oleh itu Maka Mari kita buka Defendisi saum Dalam bahasa Hadis kursi Jadi saum Dalam hadis kursi Ya Jadi kalau para sahabat Membaca hadis Ada kumpulan Hadis kursi Ya Kalau Saya Dulu mencari Ya Kitab Kumpulan hadis kursi Itu memang sulit Ya Tetapi ada ilmuwan Ya Dari Bandung Namanya Profesor Dokter Jawa Dahlan Beliau itu Berhasil Mengumpulkan Hadis-hadis kursi Ya Dan itu Dibuat sedemikian mudah Untuk dipelajari Itu kalau di Toko buku Agama Biasanya Ada ya Buku karya beliau itu Ya Jadi Dalam hadis kursi Saum itu Definisinya begini Ada dua kebahagiaan Bagi orang yang saum Ini yang dikatakan Disini kebahagiaan Bukan kesenangan Ada dua kebahagiaan Bagi orang yang saum Satu ketika berbuka Dan yang kedua Berjumpa dengan Allah Tentu saja Bahagia Tidak sama dengan senang Seperti nikmat Tidak sama dengan enak Para sahabat Hati-hati ya Kalau kita makan Itu dengan Berbagai macam makanan Yang sangat luar biasa Tersedia semua Nah itu bukan nikmat itu Itu enak sebetulnya Karena nikmat itu Bahasa Al-Quran Dan orang ini beri nikmat Cuma empat Yang pertama para nabi Para sidikin Para suhada Dan para solehin Itu dicatat ya Itu diabadikan Dalam Quran Surat An-Nisa Ayat 69 Jadi kalau saya lagi bicara begini Meluncur ayat-ayat Itu catat aja dulu Nanti direnungkan sendiri Supaya kajian kita Tidak banyak Menyita waktu Ya Jadi orang yang Apa itu Dapat nikmat Cuma empat Para nabi Para sidikin Para suhada Para solehin Jelas kan Tidak ada orang yang Punya makanan banyak Tidak ada orang yang Punya rumah bagus Tidak ada Konglem ratis itu Tidak ada orang yang Banyak hartanya Gitu Jadi kalau kita Mengaitkan harta Dengan nikmat itu Keliru Karena harta Dan semua yang Bersifat duniawi itu Kaitannya dengan enak Bukan kaitan dengan nikmat Ya Semua harta yang Bersifat duniawi itu Kaitannya dengan senang Ya Tidak ada kaitannya Dengan bahagia Jadi oleh Keren itu Maka Ya ada dua Kebahagiaan Bagi orang yang Saum Satu ketika Berbuka Yang kedua Jumpa dengan Allah Jelas ya Berbuka yang dimasuk Di sini Bukan berbuka Makan candil Makan kolok Ya Apa kaitannya Makan candil Dengan berjumpa Dengan Allah Tentu saja Yang ada kaitannya Berjumpa dengan Allah Adalah berbuka Mata kolbu Itu sebabnya Sangat masuk akal Kalau yang bisa Melaksanakan saum Hanya orang yang Beriman Masuk akal ya Yang bisa melaksanakan saum Hanya orang yang beriman Jadi ini Sangat luar biasa Sangat saintifik Bahasa Quran itu Kalau kita membahasnya Secara cermat Ya Oke Jadi Ada dua kebahagiaan Bagi orang yang saum Satu ketika berbuka Yang kedua Jumpa dengan Tuhan Jadi sebetulnya Ya Yang dua kebahagiaan ini Bisa dicapai oleh orang yang saum Kalau bisa melaksanakan saumnya Sekarang pertanyaan Gimana caranya Supaya kita bisa berbuka Dan jumpa dengan Tuhan Nah itulah Pentingnya kita berguru Kepada orang yang tahu Itulah saum Dalam definisi hadis kudsi Ya Gitu Nah kemudian Bagaimana dengan saum Mengatur pola makan Itu juga bagus Nanti akan saya jelaskan Ya Bahkan saya jelaskan Setelah saintifik Berdasarkan temuan Dari Profesor Yoshinori Seperti yang saya sampaikan Di pembukaan tadi Nah Pertanyaannya Apakah saum Sama dengan puasa Oke Ya Saya sudah katakan Saum itu bahasa Quran Sedangkan Puasa itu Bahasa Pali Ya Puasa itu Asal kata Upafasa Jadi upa itu Artinya adalah Upaya Cara Cara Usaha Metode Strategi Pendekatan Sedangkan Fasa Artinya adalah Tinggal Bertempat Berdiam diri Sehingga Ya para Spiritualis Mengatakan bahwa Upafasa itu Adalah Metode Atau cara Untuk berdiam diri Ya Di dalam keluhuran Jadi sebetulnya Upafasa itu Adalah Upaya Atau Metode Supaya kita Tetap Berdiam diri Dalam keluhuran Nah Kenapa Saum Kemudian Diartikan puasa Kenapa Saum dan puasa Kemudian Dikaitkan dengan Mengatur Pola Makan Sehingga Makan di siang hari Minum di siang hari Dan lain-lain Ya Aktifitas yang berhubungan Dengan makan Memakan itu Dipindahkan menjadi Malam hari Ya Itu karena Ya Itu juga Bagus ya Untuk meningkatkan Kesadaran Walaupun Ya Peningkatan kesadaran Dari situ Juga tidak terlalu Tidak terlalu besar Oleh karena itu Maka yang paling Besar Meningkatkan kesadaran Adalah Upaya Untuk selalu Berdiam diri Dalam keluhuran Jadi selalu Eling dan waspodo Kalau istilah leluhur kita Ya Selalu Eling dan waspada Nah Jadi Eling dan waspada Tentu saja Tidak hanya Sekedar bulan Ramadan Ya Jadi sebetulnya Ramadan itu Kalau menurut guru saya Ada lima hurufnya Ro'nya adalah Rahmatullah Yang kedua Mimnya adalah Ma'rifatullah Yang ketiga adalah Do'nya Duyufullah Kemudian ada Alif disitu adalah Allah Dan ada Nun adalah Nurullah Jadi sebetulnya Ya Ramadan itu adalah Rahmatullah Jadi rahmat Allah Yang paling besar adalah Kita bisa Ma'rifatullah Mengenal Allah Kemudian ketika kita Sudah mengenalnya Maka kita sudah tahu Cara untuk melaksanakan Saum yang sebenarnya Maka kita setiap saat Akan menjadi Duyufullah Jadi duyufullah itu Artinya tamu-tamunya Allah Siapapun yang menjadi Tamunya Allah Maka dia akan selalu Bersama Alif Allah Wujudnya adalah Nurullah Itulah cahaya Allah Oleh karena itu Maka Para leluhur kita Merayakan Akhir dari Proses Saum Atau Upafasa itu Dengan Kupat Dengan kupat Jadi kupat itu Terbuat dari Janur Janur itu Daun kelapa muda Ada yang mengatakan Janur itu Dari Ja'anuron Dari bahasa Arab Telah datang Cahaya Ada juga yang mengatakan Bahwa Janur itu Asal dari bahasa Jawa Sejatinnya Nur Ya itu juga Sangat luar biasa Tapi yang jelas Janur itu Berhubungan dengan Dengan Apa itu Cahaya Jadi sangat masuk akal ya Karena semuanya Menjadi koher Jadi oleh kartu Maka Saum dengan Puasa Itu ada irisan Dan kenapa Kemudian Kata puasa Lebih banyak digunakan Untuk menerjemahkan saum Karena ada irisan Jadi kalau Puasa itu adalah Berdiam diri Di keluhuran Ya sedangkan saum juga Ya terbukanya Mata kolbu Dan kemudian Bisa berjumpa dengan Allah Maka Ini kan sangat Sangat relevan Ya sangat relevan Kalau Kita Melaksanakan saum dan puasa Dalam dimensi ini Ya gitu Nah dimensi puasa dan saum Yang hanya memindahkan Makan dari siang ke malam Itu juga bagus Tetapi itu tentu saja Tidak cukup Untuk memasuki Definisi saum Dan puasa Dalam dimensi Seperti yang dimaksud Oleh leluhur kita Nah oleh kartu Maka Ya Saya menjelaskan kembali Arti puasa Jadi puasa Itu adalah usaha Untuk berdiam diri Di alam keluhuran Atau berdiam diri Di kesadaran tertinggi Nah kesadaran tertinggi Bahasa Al-Quran Adalah Sidratil Muntaha Jadi sangat relevan ya Jadi sebetulnya puasa itu Adalah kita selalu menjaga diri Agar kita berada Dalam kesadaran puncak Yang disebut dengan Sidratil Muntaha Nah ini Relevan dengan Quran Surat An-Najem Yang disampaikan oleh Allah Ya Melalui Nabi Muhammad Ya Dari ayat yang ke-13 14 15 16 17 Sampai ayat ke-18 Yang dibuka dengan Nanti bisa baca sendiri Itu adalah perjalanan Ya Mi'raj Nabi Muhammad Yang diabadikan dalam Quran Surat An-Najem Itu luar biasa ya Jadi Puasa berarti Berada lebih dekat Dengan diri sejati Atau keterpusatan Pada diri sejati Nah ada juga yang Mengatakan bahwa Puasa ya Katanya Pusatkan akal Jengerasa Ya Kanumaha Kawasa Itu Kata orang Sunda ya Jadi puasa Pu-nya adalah Pusatkan A-nya adalah akal Ya Sa-nya adalah rasa Pusatkan akal Jengerasa Kanumaha Kawasa Ini kan sebetulnya Elinglan Waspodo juga Ya itulah Ya ini kan sebetulnya Bahasa Gotakatok Namanya ya Tetapi Gak apa-apa Ya bahasa Gotakatok Yang paling penting Ya ada maknanya ya Jadi puasa itu adalah Pusatkan Akal Jengerasa Kanumaha Kawasa Itu juga sangat bagus Ini sangat berkaitan Dengan definisi puasa Dari bahasa Pali Yang artinya adalah Berdiam diri dalam Keluhuran Atau berdiam diri Di kesadaran tertinggi Jadi Mengapa praktik puasa Atau saum Menjadi tidak makan Dan minum Di siang hari Nah ini salah satu upaya Salah satu upaya Kenapa Sudah terbukti bahwa Ya Ketika kita Ya Belajar Untuk mengendalikan Piring kita Belajar untuk Mengendalikan mulut kita Ternyata itu Ada kaitan Dengan emosi kita Makanya sebetulnya Dunia ini Ditentukan oleh Ya Piring dan mulut Ya Jadi Untuk melihat dunia Lihat aja Piring seseorang Dan mulut seseorang Jadi kalau Piringnya itu Mohon maaf ya Banyak sekali Ya Banyak sekali Dengan Apa itu Makanan-makanan Yang memiliki Intensitas karma Yang tinggi Ya Yaitu Menyakiti makhluk Ya Berarti kan Sebetulnya Itu sudah jelas Itu akan berpengaruh Pada emosi seseorang Jadi Penting ya Untuk memperhatikan Piring kita Penting untuk Memperhatikan mulut kita Karena yang Membentuk tubuh kita itu Adalah piring dan mulut Sebetulnya ya Jadi tubuh seseorang itu Ditentukan oleh Piring dan mulutnya Nah termasuk juga Emosi seseorang Baik ya Sekarang saya mengurekan Sedikit ya Ada kaitan Antara puasa Atau saum Ya Yang Tadi Sebagai satu upaya Yang sederhana Adalah Memindahkan pola makan Dari Siang Ke malam Itu pun Ya Akan berhasil Kalau malamnya Tidak Main hantam Ya Jadi kalau dipindahkan Dari siang ke malam Kemudian malamnya Juga tidak berhenti makan Ya tentu saja Tidak ada artinya Mari kita buka dulu Ya sedikit tentang Apa itu Teori autolisis Jadi teori autolisis itu Adalah teori yang ditemukan oleh Yoshinori Osumi Seorang guru besar Bidang kedokteran Yang memenuhkan hadiah Nobel Di Jepang Dan beliau menyampaikan Sebuah Sebuah teori Namanya autopagi Jadi autopagi itu Artinya adalah Melaparkan tubuh dan sel Jadi gini ceritanya ya Nah kalau kita misalkan Melaksanakan puasa Atau sahum Dalam konteks yang Sederhana Yaitu Mengatur pola makan Dengan tidak makan Dan minum Di siang hari Coba kita hitung ya Waktunya Jadi kalau kita mulai Sahur Misalkan Sahur Ya Apa Imsaknya itu jam 4 Setelah sahur Kemudian imsak jam 4 Ya Jam 4 pagi Maka jam 4 Itu sampai jam 12 Itu kan 8 jam Betul ya Jam 4 sampai jam 12 8 jam kan Nah Dalam 8 jam itu Ya Itu sebetulnya Baru proses Dimana makanan Yang dimakan pada sahur Itu diselesaikan oleh lambung Itu baru proses Menyelesaikan Autopagi belum terjadi Di situ Proses autopagi Belum terjadi di situ Proses autopagi itu Terjadi Dari jam 12 Ke sana Nah ketika tubuh kita lapar Ternyata Sel-sel dalam tubuh kita Juga lapar Nah ketika sel dalam tubuh kita lapar Maka sel yang lapar itu Ya Oleh Profesor Yoshinori Dikatakan Dia akan memakan Sel-sel mati Nah Jadi proses pembuangan Sel-sel mati Dalam tubuh Yaitu dengan Bantuan Apa itu Sel-sel yang lapar Tadi itu Itu yang disebut dengan Proses autolisis Nah Sebetulnya Ada yang namanya Autopagisom Jadi autopagisom itu adalah Protein yang dihasilkan Pada saat Tubuh kita itu Dalam keadaan lapar Jadi sebetulnya Jam 4 pagi Ya Setelah Imsak Dari makan sahur Sampai jam 12 siang Itu baru 8 jam itu Baru selesai Proses makanan Dalam tubuh kita Diselesaikan oleh tubuh Nah dari jam 12 Kesana Sampai jam 6 sore Disitulah terjadi Yang namanya Proses autolisis Disitu terjadi Yang disebut dengan Autopagi Disitu akan terbentuk Namanya Protein Autopagisom Jadi autopagisom ini Semacam Protein raksasa Yang bisa Menghilangkan Sel-sel mati Jadi artinya Ya Secara Fisikli Secara fisikli Ya Sahum atau puasa Di tingkatan itu Tetap ada manfaatnya Cuman sayang sekali Kalau kita cuman Sahum dalam dimensi itu Ya Makanya Orang yang bisa Sahum itu Cuman orang yang beriman Jadi bagus Kalau kita melaksanakan Sahum dalam dimensi ini Juga Sahum dalam dimensi Yang lebih dalam lagi Sebagaimana yang dikatakan Dalam hadis kudsi Ya terbukanya Mata kalbu Dan kemudian Berjumpa dengan Tuhan Tentu saja Itu adalah kebahagiaan Yang luar biasa Nah Kalau kita makan Ya Setelah Berbuka Dan buka yang dimasuk Adalah makan dan minum Ya tentu saja Itu bukan bahagia Itu senang Karena kita mendapatkan makanan Jadi sama saja Kita Seperti ikan ya Ikan yang sedang lapar Kemudian dikasih makanan Senang juga Dan senang itu Dimiliki oleh banyak makhluk lain Ya Beda dengan bahagia Kalau bahagia itu Ya Hanya dimiliki oleh manusia Itu pun yang bisa Ya Untuk meraihnya Baik para sahabat Jadi lambung Perlu waktu 8 jam Untuk memproses makanan Inilah pentingnya Puasa Tidak makan Dan tidak minum Di siang hari Jadi ada orang yang Kemudian menjadi anti Terhadap puasa Secara fisik ini Itu salah kaprah Ya Jadi Belajar Agama itu Harus Selaras Antara Ma'rifatnya Hakikatnya Torikatnya Dan syariatnya Harus semua dijalani Jadi jangan kemudian Ya Belajar Ilmu Ilmu Hakikat Itu malah justru Menegasikan Hal yang bersifat Syariat Karena tidak mungkin Para leluhur kita Apalagi sekelas Nabi Muhammad Dan para nabi-nabi yang lain Ya Mengajarkan Dimensi-dimensi Puasa Atau saum Dalam dimensi ini Ya Kalau tidak ada Manfaatnya Jadi tentu saya Ada manfaatnya Kalau saya malam ini Ya Menegaskan Mari kita tingkatkan Ya Saum atau puasa kita Bukan dalam Dimensi ini saja Tapi dalam dimensi Yang lebih Dalam lagi Agar kita bisa Mencapai Idul fitri Yang sebenarnya Baik Saya lanjutkan dulu Ya Presentasi ini Mohon bersabar Nah Kemudian tadi kan Ada tiga kata Dalam Quran Surat Al-Baqarah 183 itu Yang pertama Orang beriman Yang kedua Saum Yang ketiga adalah Bertakwa Ya Nah saya cari Referensi yang Tepat ya Dalam Al-Quran Jadi saya menggunakan Al-Quran Surat Al-Baqarah 63 Ya Auzubillahimmanasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Disinilah Ada pengertian takwa Wa'id akhudna Mitaqokum Warofa'na Pokokum Mutur Khudu Ma'atainakum Biku Watin Wazgur Ma'fihi La'alakum Tatakun Dan ingatlah Ketika kami Allah Mengambil janji Dari kamu Dan kami Angkat gunung Di atasmu Jadi kalau ada Kata gunung Dalam Al-Quran Hati-hati Yang dimaksud Tentu saja Bukan gunung Galunggung Bukan gunung Merapi Ya Karena tidak ada Kaitannya dengan itu Nah kata gunung Ini dipakai Oleh Allah Di Quran Surat Al-Arab Ayat 143 Ketika Nabi Musa Mengawali iman Jadi tadi Udah mencatat ya Nanti baca sendiri Disitu dikatakan Ketika Nabi Musa Minta melihat Tuhan Maka Tuhan itu Kemudian mengatakan Jadi Tuhan Bertajali Bertajali Di gunungnya Musa Jadi gunung Jelas Bukan gunung Sebagai gunung Tetapi ini Bahasa simbolik Yang merujuk Kepada Sidratil Muntaha Puncak kesadaran Tertinggi dari Musa Ini ada kaitannya Dengan tadi Yang saya sampaikan Pengertian puasa Dalam bahasa Pali Yaitu Berdiam diri Di keluhuran Jadi Yang pertama Mengambil janji dulu Itu adalah Periode yang pertama Kemudian yang kedua Setelah mengambil janji Kami angkat gunung Di atas kamu Ini warofakna Pokokumu Tur Tur itu gunung Jadi harus diangkat Kesadaran kita Nah kapan kita Mengalami peningkatan Kesadaran Tentu saya yang paling tahu Kita sendiri Nah disitulah kita perlu Ya pembimbing Perlu seorang guru Yang bisa Mengukur Ya apa Tingkat-tingkat Kesadaran kita Karena seorang guru Yang sudah sangat pakar Tentu saya bisa mengerti Seseorang berada Di tingkat kesadaran yang mana Ya Jadi yang pertama Mengambil janji Yang kedua Diangkat gunungnya Berarti diangkat Kesadarannya Level-level Kesadarannya diangkat Nah begitu Level-level Kesadarannya diangkat Maka kita akan Mengalami sebuah Pengalaman yang luar biasa Sebagai yang Dialami Nabi Musa Falama Tajalah Robuhliljabal Peganglah teguh-teguh Apa yang kami Pertunjukkan kepada kamu Jadi Di puncak kesadaran itu Ada yang dipertunjukkan Allah kepada kita Sebagai sebuah Pengalaman spiritual Lalu Ayat selanjutnya adalah Dan ingatlah Apa yang ada Di dalamnya Artinya Apa yang dipertunjukkan Allah kepada kita Itu akan selalu kita ingat Mohon maaf ya Saya sekarang Tidak bisa melupakan itu Saya tidak bisa melupakan Pengalaman itu Bahkan guru saya Mengatakan dulu Ya sekali saja Kamu mengalami itu Sudah cukup Apalagi kalau kamu Bisa mengalami Berkali-kali Itu adalah Apa itu Hadiah dari semesta Itulah yang disebut dengan Takwa Jadi takwa itu Semacam prosedur Dimulai dari Mengambil janji Diangkat kesadarannya Ditunjukkan sesuatu Di puncak kesadarannya Mengingat apa yang Dipertunjukkan Itulah yang namanya Takwa Jadi semakin jelas Ayat ini Mempertegas bahwa Saum Hanya bisa dilakukan Oleh orang yang Beriman Semakin jelas Oke Kita lanjutkan Kita lanjutkan Oke Nah Kemudian Apakah Ramadan itu Ya Jadi kalau saya lihat Bahasa Ramadan Itu ada di Quran Surat Al-Baqor S185 Disini dikatakan Syahrul Ramadan Ya Alladhi unzilafihil Quran Jadi Syahrul Itu adalah Mengacu kepada waktu Ya Waktu itu bisa bulan Bisa tahun Bisa hari Bisa jam Bisa detik Pokoknya waktu Maka saya memahami Syahrul itu Bukan sekedar bulan Tetapi adalah waktu Saat ya Syahrul Ramadan Saat Ramadan Adalah saat dimana Unzilafihil Quran Ya Diturunkan Al-Quran Nah ini sering diterjemahkan Ya Ramadan adalah saat dimana Quran diturunkan pertama kali Padahal disini tidak ada Kata-kata diturunkan pertama kali Tidak ada ya Ramadan adalah saat dimana Diturunkan Al-Quran Jadi sebetulnya Ramadan itu Itu apa Jadi Ramadan itu saat dimana Quran turun Apa itu Quran Quran itu adalah bacaan Secara Secara Umum Nah apa yang dibaca Nabi Muhammad Kan saat itu belum ada Al-Quran Sedangkan Nabi Muhammad Sudah ikro Ikro Bismi Rabbika Jadi apa yang diikro Nah itulah di dalam Al-Quran Dikatakan Di Quran surat Apa itu Al-Isra Ayat 14 Ikro kita Kita adalah Ruh Ya Allah Ya Allah Tiupan ke dalam diri kita Itulah Al-Quran yang sebenarnya Jadi oleh itu Maka saat Ramadan Adalah saat dimana kita Ya bisa Ya membaca Al-Quran Yang sesungguhnya Yang tidak pernah bisa disentuh Kecuali orang-orang yang suci Tidak ada yang bisa menyentuh Quran itu Kecuali orang-orang yang sudah suci Jadi Quran Dalam pengertian Fisik Ya tentu saja Quran yang tertulis Dan kita sudah mengenal Quran itu Dan ternyata Quran yang itu Ya siapa saja bisa menyentuhkan Sedangkan di dalam Al-Quran Sedangkan ada batasan Yang bisa menyentuh Quran itu Hanya orang-orang yang suci Ya jadi orang-orang yang tidak suci Tidak bisa menyentuhnya Tapi sekarang kan orang-orang yang Yang kotor juga bisa menyentuhnya Kalau Quran dalam pengertian Secara fisik Oleh karena itu Maka kita harus meningkatkan Kemampuan kita Untuk memahami Quran Bukan sekedar dalam dimensi syari Tapi dalam dimensi tarikohnya Dalam dimensi hakikatnya Dalam dimensi maharifatnya Karena Quran itu Pengertian sangat puas Nabi Muhammad juga kan Sudah ikro Tentu saja yang diikro Ya bukan Quran Karena Qurannya belum ada Tetapi yang diikro Tentu saja Bismi-Rabbi kalatihola Itulah yang membuat beliau Pinter tanpa belajar Cerdas tanpa berlatih Yang disebut dengan melampaui Kecerdasan pikiran Makanya dikatakan Di dalam Al-Quran Ya Jadi aku akan mengajarkan Kamu dengan penaku sendiri Dan aku akan mengajarkan Apa yang kamu tidak tahu Nah setelah turunlah Quran yang sejati itu Kepada diri Setiap hamba yang berhak Untuk menyaksikannya Maka Quran itu akan menjadi Pembeda Ya itulah yang menjadi Pembeda Pembeda Nah oleh kata itu Maka Ramadan Dalam pengertian syari Ya tentu saja Nama bulan Tetapi dalam pengertian hakiki Ya tentu saja Ramadan Seperti yang saya sampaikan tadi Dimana kita bisa mendapatkan Apa itu Rahmatullah Ma'rifatullah Duyufullah Ya Allah dan Nurullah Kenapa demikian Mari kita lihat Quran surat Apa itu Al-Ma'idah 114 Jadi Setiap akhir Ramadan Biasanya selalu mudikan Ya sayang sekali Kita Hanya rindu Kepada kampung Asal jasmani kita Padahal diri kita ada dua Ada jasmani Ada ruhani Jadi harusnya Bukan sekedar rindu Pada kampung Asal jasmani kita Tapi kita pun harus rindu Pada kampung asal Diri sejati kita Jadi Saya berasal dari Garut Ya Tentu saja Saya Rindu Ya Untuk bertemu dengan Saudara-saudara saya Keluarga saya Walaupun orang tua saya Ayah ibu saya Sudah tidak ada Tetapi masih ada Kakak saya Adik saya Saya rindu Kesana Bahkan rindu Rumah yang ditinggalkan Orang tua saya Karena secara fisik Saya Ya memang terbuat Dari unsur-unsur Material yang ada Di tempat saya Karena ibu bapak saya Kan makan Dari material yang ada di sana Jadi kerinduan itu Wajar ya Resonansi ya Itu adalah Kerinduan tubuh fisik ini Kepada Yang bersifat fisik ya Itu Tetapi sebetulnya kan Tubuh kita Di dalamnya ada Yang menggerakan Yaitu adalah Daya hidup yang ada Pada diri kita Itu diri sejati kita Sungguh sangat luar biasa Kalau kita bisa Rindu kepada Kampung asal jasmani kita Sekaligus juga kita Bisa rindu Kepada asal-muasal Kampung ruhaniah kita Ya Yaitu Asal-muasal diri sejati kita Nah makanya Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah 114 Ya saya Cuplik ayatnya Ini kata-kata yang disampaikan Oleh Nabi Isa Nah ini Isa putra Maryam Berdoa kepada Allah Ini doa yang sering Saya ajarkan Ya di komunitas saya Ya Saya sepakat dengan Departemen Agama Menerjemahkan Di sini adalah Dengan Hari Raya Jadi di dalam Al-Quran Tidak ada lagi kata Cuma satu-satunya Di Quran Surat Al-Ma'idah 114 Jadi tidak ada lagi Pengulangan kata Cuma satu-satunya Ada di Quran Surat Al-Ma'idah 114 Baik apa artinya Doa ini Ya Tuhan kami Turunkanlah kepada kami Hidangan dari langit Ya jadi Ma'idatan Ma'idatu hidangan Minas samai Dari langit Dari alam keluhuran Jadi sangat cocok ya Kalau puasa itu tadi Berdiam diri Di keluhuran Berdiam diri Di Puncak kesadaran Karena Alam keluhuran Pucat kesadaran Itu dalam bahasa simbolik Dalam kitab suci Sering dikatakan Langit Jadi di sini Dikatakan Ya Tuhan kami Turunkanlah kepada kami Hidangan dari langit Yang turunnya hidangan itu Akan menjadi hari raya Jadi sebetulnya Hari raya itu Adalah saat Dimana seseorang Mendapatkan hidangan Dari langit Jadi itu mendapatkan Sesuatu dari Alam yang luhur Ya tadi Ya untuk mencapai Taqwa Jadi yang pertama Mengambil janji Yang kedua Diangkat kesadarannya Yang ketiga Ditunjukkan sesuatu Di kesadarannya Yang keempat Mengingat apa yang ditunjukkan Dan yang kelima Barulah memasuki Fase taqwa Jadi sangat koheran ya Dari mulai dari Quran surat Al-Baqarah 183 Kemudian dipungkas Dengan Quran surat Al-Ma'idah 114 Bagaimana kita bisa Mudik Ya Apa Rindu mudik Sekarang Dan kita bisa mudik Yang sebenarnya Dan mudik yang sebenarnya adalah Memuni ayat Innalillahi Wa inna ilahi roji Dan saya pastikan Siapapun yang melaksanakan Saum Dalam dimensi yang lebih luas Bukan sekedar Mengatur pola makan Tetapi Ya Apa itu Mengamalkan saum Dalam definisi hadis kudsi yang tadi Mengamalkan puasa Seperti yang diajarkan Pada leluhur kita Bukan sekedar Mengatur makan dan minum Maka saya pastikan Bahwa Puncaknya saum Adalah idul fitri Turunnya hidangan dari langit Yang turunnya hidangan dari langit itu Akan membuat seseorang Menjadi sangat rindu Bukan sekedar rindu Kepada kampung Asal jasmaninya Tapi rindu Kepada kampung Asal Ruhanianya Dan Di samping itu Maka hadiahnya adalah Terjadi keselarasan Antara tubuh Spiritual Tubuh Intuisi Tubuh mental Tubuh energi Dan Tubuh Fisik Jadi Terjadilah keselarasan Antara tubuh Pikiran Dan jiwa Dan itulah Sebetulnya Hasilnya Saum Atau puasa Yang sebenarnya Baik itulah Para sahabat Yang bisa saya jelaskan Malam ini Mungkin Saya akan membuka Beberapa pertanyaan Bagi yang mau bertanya Tetapi Kalau tidak ada pertanyaan Saya senang sekali Karena memang Ya Apa yang saya sampaikan ini Bukan untuk Diperdebatkan Tetapi untuk Direnungkan Semoga suatu saat Para sahabat Bisa merasakan Apa yang saya rasakan Sekali lagi Saya hanya menyampaikan Yang saya rasakan Yang saya alami Saya tidak berhak Menyampaikan Yang tidak saya rasakan Yang tidak saya alami Apalagi yang tidak saya lakukan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Sudah Ada Pernanya Silahkan Sudah Jafri Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terlebih dulu Ayah Kita mengucapkan Selamat Kepada Kawan-kawan Nanti Yang akan Menjalankan Ibadah Saum Begini Ayah Tema kali ini Rupanya Kita agak Melenceng Dari yang Hari ini Yang minggu kemarin Saya tertinggal Ayah Mengenai Masalah ruh Ruh itu Diberikan hanya Sedikit ilmunya Satu Yang kedua Bagaimana pertolongan kita Terhadap Keluarga kita Yang mau menghadapi Sakratol Maut Cuman itu Ayah Mohon penjelasannya Oke Baik Terima kasih Udah Jabri Saya kira Pertanyaan udah Tidak melenceng Dari kajian kita Malam ini Jadi walaupun Kita hari ini Membahas Perkara Saum Atau puasa Tetapi Saum dan puasa Yang saya bahas Bukan sekedar Fisik kan Tetapi Lebih dari itu Ya semoga Para sahabat Saya cuma bisa Mendoakan saja Semoga para sahabat Bisa Mendapatkan ilmu Untuk bisa Melaksanakan Saum yang Sebenarnya Dan tentu saja Ilmunya tidak bisa Diberikan disini Karena Apa itu Ada etika Untuk menyampaikan ilmu Ya Karena ilmu itu Ada ilmu khusus Ada ilmu umum Ada ilmu yang lebih khusus lagi Harus disampaikan Di tempat khusus Dengan cara yang khusus Bara orang yang khusus Jadi waktu itu Makan mohon maaf Kalau saya Malam ini membatasi itu Baik Saya akan menjawab Pertanyaan Udah Jabri Selalu Apa itu Selalu Cerdas ya Pertanyaannya Itu kan sebetulnya Pernyataan Allah dalam Al-Quran Dan seandainya Ada yang bertanya Tentang Ruh Kul Al-Ruh Min Abri Robi Katakanlah bahwa Ruh itu Urusan Tuhan Awas ya Jika ada yang bertanya Tentang Ruh Maka katakanlah Ruh itu Urusan Tuhan Jadi bukan berarti Bahwa Seseorang Tidak boleh tahu Tentang Ruh Cuman kalau Ada yang mengatakan Tentang Ruh Katakan Ruh itu Urusan Tuhanku Karena Ruh itu Urusan Tuhanku Maka Urusan Ruh Jangan bertanya Pada yang lain Maksudnya Udah tanya sama Tuhan Aja Gitu aja Gitu sebetulnya Makanya dipungkas Dengan kata-kata Dan tidaklah Aku memberikan ilmu Kecuali sedikit Nah ini Kata-kata ini penting Nah sering Diartikan oleh Orang yang awam Udah Jangan tanya Urusan Ruh Kan kita tidak Diberi ilmu Kecuali ilmunya Sedikit Loh Ilmu yang sedikit Itu harus dicari Karena ilmu yang sedikit Itulah yang akan Mengantarkan kita Untuk tahu Bagaimana kita Bisa Menanyakan Urusan Ruh Kepada Tuhanku Itu Jadi keren sekali Al-Quran itu Awas ya Tidak melarang Tidak Tuhan Tidak melarang Kalau Bukan berarti Eh kamu jangan Tanya-tanya Urusan Tidak ada kan begitu Cuma Tuhan mengatakan Apabila yang Ada yang bertanya Tentang Ruh Katakan Ruh Itu urusan Tuhanku Kalau Ruh Urusan Tuhanku Ya sudah Urusan Ruh Tanya aja Sama Tuhanku Jangan tanya yang lain Jangan tanya Udah Jafri Nah Tidaklah kamu diberikan ilmu Kecali sedikit Cari yang sedikit itu Kan yang sedikit itu Loh yang akan Bisa membuka Semua rahasia ilmu Yang banyak Itu Udah Ya Udah saya jawab ya Oke Ini pertanyaan cerdas Saya jawabnya Ya harus Lebih cerdas lagi Silahkan Ya ada Mas Baim Eh Mas Abim ya Mas Abim Ya Mas Abim silahkan Mau izin ya Nanti kalau Saya tidak Terlalu banyak Memberi kesempatan Bertanya Terhadap Assalamualaikum Ayah Silahkan Mas Abim Dimana mas Gak bisa menghidupkan video Lagi di luar gelap Baik Gak apa-apa Silahkan Mas Abim Untuk kita semua Yang hadir disini Saat ini dan sekarang Mohon maaf Mohon maaf Mungkin pertanyaan saya Di luar Tema dan Mungkin terkesan Bodoh Setiap orang Pasti Mempunyai masa lalu Yang berbeda-beda Dalam arti Tidak sama Ada yang baik Ada yang buruk Tentu jika kita Diberikan pilihan Pasti kita akan Memilih yang baik Dan takdir yang baik Namun ayah Lagi-lagi otak ini Selalu mengingat Hal-hal yang buruk Dan selalu menjadi Advokat Dan memberikan Pembelaan-pembelaan Dan memori negatif itu Yang paling gampang Diingat Dan selalu timbul Setiap saat Ya pasti Hal-hal yang buruk Pertanyaannya Ayah bagaimana Mereka yang sudah Terlanjur melakukan Kebodohan Merugikan orang lain Dalam bahasa agama Kita sebut Kemaksiatan Langkah-langkah Apa saja sih Yang paling efektif Agar memori negatif itu Tidak selalu muncul Ke permukaan Mungkin Itu saja ya Terima kasih Dan mohon maaf Di luar tema Oke Ini masih Masi tema Mas Abim Tidak di luar tema Kita hari ini kan Sedang bicara tentang Upafasa Berdiam diri Dalam keluhuran Dan malam ini Kita sudah mulai Puasa nih Sudah mulai Mengajarkan diri Untuk upafasa Dari metode Supaya kita beradmi Dalam keluhuran Dan pertanyaan Mas Abim ini Ini kan pertanyaan Yang Kehadiran Mas Abim Di sini aja Itu sudah bukti Bahwa Mas Abim Ingin berdiam diri Dalam keluhuran Jadi sebetulnya Bagi saya Tidak keluar dari konteks Ya Baik Setiap orang Punya masa lalu Ya Ada yang baik Ada yang buruk Gini Mas Abim Baik buruk itu Sebetulnya adalah Buatan pikiran kita Baik buruk itu Adalah penilaian Kita sendiri Sebetulnya Ya Kebenaran itu Bisa jadi Dilahirkan oleh Kesalahan Mas Abim Kebenaran itu Bisa jadi Dilahirkan oleh Kesalahan Jadi bukankah Sebetulnya Ya Mas Al-Paidison Itu Menemukan lampu Setelah melakukan Kesalahan Seribu kali Dan justru Kebenaran tentang Lampu ini Ditemukan setelah Kesalahan Dan kalau tidak Melakukan kesalahan Yang seribu kali Tidak ada tuh Lampu Langkah yang Keseribu satu Itulah ditemukan Yang namanya Kebenaran Jadi sebetulnya Tidak boleh Kita ini Benci pada Kesalahan Karena kesalahan Itu punya jasa Yang besar loh Untuk Untuk Menghasilkan Kebenaran Ya Gitu Tidak boleh Benci sama Kegagalan Kegagalan itu Jasanya besar loh Untuk menghasil Mengantarkan kita Keberhasilan Tidak boleh Kita itu Benci sama orang Yang tidak sabar Karena orang yang tidak sabar Itu guru kita Untuk meningkatkan Kesabaran kita Tidak boleh Kita juga Benci Kepada orang-orang Yang tidak baik Sama kita Karena mereka Dihadirkan Untuk meningkatkan Cinta kasih kita Kepada dia Kalau kita Hanya baik Pada orang yang baik Pada kita Kan biasa Tapi kalau kita Bisa baik Sama orang yang tidak baik Sama kita Jadi orang yang tidak baik Itu sarana Bagi kita Tidak boleh benci Sama orang yang Minta-minta Kepada kita Karena orang yang Minta-minta Kepada kita Itu justru Menyediakan tempat Supaya kita Berbuat baik Jadi sebetulnya Sudut pandang kita Yang harus diubah Supaya baik Ya Gitu Nah terus tadi Ya Bagaimana saya ingin Melepaskan Ingatan saya Dari apa yang Membuat saya Telah terjerumus Melakukan Tanda dalam Tanda kutip Yang buruk Dalam pandangan Sebetulnya gini Mas Abim Mas Abim Sekarang Menyadari bahwa Sebetulnya dulu Saya pernah melakukan itu Itu saja sudah Hidrah sebetulnya Itu sudah bagus itu Sudah tidak usah Ditanya caranya Kepada saya Karena apa Setiap perbuatan Apapun Akan ada akibatnya Akibat itu yang Mengajarkan kita Kita akan Diajarkan oleh Akibat yang dibuat Oleh sebab Yang kita timbulkan Jadi sebetulnya Semesta ini Mengajarkan kita Dengan hukum Sebab-akibat Setiap sebab Itu ada akibatnya Dan akibat itu Mengajarkan kepada kita Untuk bisa merefleksi Sebab yang kita buat Jadi sudahlah Sekarang Tidak usah Terlalu Terlalu Cemas dengan itu Tetapi kalau ditanya Caranya Saya kasih tahu caranya Kita harus belajar Mindfulness Mindfulness itu Artinya adalah Kita belajar Untuk selalu Sadar Bahwa hidup itu Di sini Saat ini Sekarang Ulangi Hidup itu Di sini Saat ini Sekarang Masa lalu itu Tidak ada Sudah lewat Tinggal sejarah Masa depan juga Belum ada Masih misterius Gitu Yang ada itu Adalah di sini Saat ini Sekarang Oleh karena itu Maka Belajar mindfulness Berarti belajar Untuk menarik pikiran Agar pikiran Tidak Lompat ke masa lalu Tidak lompat ke masa depan Caranya gimana? Olah nafas Jadi yang paling sederhana Mindfulness adalah Latihan olah nafas Tarik nafas yang dalam Hitungannya Satu Dua Tiga Empat Tahan di dalam Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Buang perlahan-lahan Hitungannya Sembilan Saya kasih rumusnya ya Empat Tujuh Sembilan Coba Mas Abim Sering melakukan Olah nafas Dengan hitungan Empat Tujuh Sembilan Tarik nafasnya Hitungan Empat Tahan nafasnya Hitungan Tujuh Buang nafas Hitungan Sembilan Sering melakukan itu Lama-kelamaan Kita akan Mengetahui The power of now Kekuatan saat ini Itu yang namanya Mindfulness Itu Obat yang sangat Mujarab Supaya kita Tidak terlempar Ke masa lalu Dan tidak terlempar Ke masa depan Begitu terlempar Ke masa lalu Kita akan sedih Terlempar ke masa depan Kita pun akan Cemas dan takut Itu caranya Ya Itu Lakukan mulai sekarang Gak usah nunggu Bulan Ramadan Ya Baik Terima kasih Mas Abim Mas Abim Ada Pak Jenur Rahman Di belakang Biasanya bagian menutup Ada Mas Fus Fus Fita Silahkan Fus Fus Fita Silahkan Mas Fus Fus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayahanda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maaf ini Zoomnya saya punya istri Kebetulan saya punya HP Sudah lowback Baterainya Oke Bacar salam dari Mamuju Solusi Barat Yang selalu Menyimak Channel-channel Pak Ayahanda Yang Sangat luar biasa Menurut kami disini Dan beberapa teman-teman Kurang lebih 300 orang disini Selalu menyimak Channel-channel Ayahanda Namun malam ini Menurut saya Satu Tambahan Sangat spesial Karena berkaitan dengan Saum yang Tidak lama lagi Kita akan memasuki Ramadan Sebulan ini Namun ada yang Menggelitik Masih Tanda tanya Buat sa'ih ini Karena Kalau kita perhatikan Di dalam Quran ini Al-Baqarah 183 Itu Puasa diwajibkan Sementara Di ayat-ayat lain Bicara Kaitannya dengan Solat Itu Tidak ada wajib Kalau tidak salah Yang ada adalah Akibat Kalau Buat sa'ih ini Itu wajib Mungkin Seperti apa Penjabarannya Kenapa bisa Seperti itu Ayahanda Apakah lebih Penting itu Puasa Dibandingkan dengan Solat Atau sebaliknya Saya mohon Pencerahan Di situ Yang kedua adalah Tentang puasa ini Biasanya para Mursid-mursid itu Memberikan definisi Bahwa puasa itu adalah Merantai hawa nafsu Karena memang Musuh terbesar kita ini Adalah Hwa nafsu itu sendiri Yang berdiam pada Dari kita Yaitu nafsu buruk Olehnya itu Bisa tidak Dijabarkan Apa yang telah Diajarkan oleh Leluhur kita Salah satu Simbol Pancasila itu Ada rantai di situ Rantai yang tidak Putusnya Berangkali ada Korelasinya ke situ Ayahanda Mudah-mudahan Malam ini Dengan seluruh Penonton Ya ada Pencerahan baik Kita semua Dalam rangka Untuk melaksanakan Puasa baik Syariat Mupun Hakikat ini Karena memang Tidak bisa dipungkiri Kalau di kampung Kamisnya Ayahanda Ya memang saya lihat Banyak taklit duta Dalam melaksanakan Puasa ini Dia tidak memahami Apa itu sebenarnya Puasa Pokoknya MpT melakukanlah Terima kasih Ayahanda Baik Terima kasih Pak Fusvita Salam Rindu saya Buat Para sahabat Di Mamuju Banyak juga Yang sudah Datang ke Bandung Dari Makassar Dari Sulawesi Tengah Ya Sudah banyak ya Sahabat-sahabat kita Di sana Saya dulu sering Ke sana ya Saya dulu Pertama kali Diundang Pak Gubernur Dulu Pak Amin Sam Ke Makassar Kemudian saya Pernah diundang Pak Nazamudin ya Di Maros Beliau adalah Bupati Maros Saya pernah jalan-jalan Ke Bantimurung Ya Eh Bantimurung Betul ya Yang banyak kupu-kupu itu Ya Salam Rindu saya Buat semua sahabat Di sana ya Baik Ini pertanyaan Cerdas Dan saya senang Sekali dengan Pertanyaan Cerdas Dan pertanyaan Cerdas itu Pasti Hasil Hasil Olah rasa Olah pikir Kenapa Ya Saum ini kok Kata-katanya Kutiba Dan Kutiba Ini Sebenarnya Tekanannya Wajib ya Jadi Sangat penting Terus Kenapa kok Salat Ya Akimis Salah Ya Kenapa Kalau salat Kok tidak Pakai Kutiba Ya Ini Ini Pertanyaan Cerdas sekali Gini Saya kasih tahu Ya Saya kasih tahu Jadi Salat itu Apa sih Salat itu kan Ini hakikat ya Hakikat Ini jangan salah Kaprah ya Salat Salat itu kan Di dalam Quran Perintah Salat itu Pertama kali Diwajibkan Apa Sorry Diperintahkan oleh Allah Pada Nabi Musa Nanti baca Pak Fusfita Baca Quran Surah Toha Ayat 1 Sampai 14 Nah di ayat 14 Itu Dikatakan Gini Innani Anallah La ilaha Ila'ana Fa'budni Wa aqim Salat Dali zikri Jadi dirikanlah Salat Untuk Mengingat Aku Kapan Nabi Musa Disuruh Salat Itu tepat Setelah Nabi Musa Diundang ke Al-Mukodasi Tua Diundang untuk Menjadi tamunya Allah Itu di ayat sebelumnya Jadi diundang dulu Bahkan Nabi Musa Disuruh melepaskan Kedua terompahnya Nah terompah itu Yang tadi Yang ditanya oleh Mas Abim Benar Salah Baik Buruk Terompah itu Itu buatan pikiran Kita sendiri Jadi terompah itu Kiri kanan Jadi kalau kita masih Melekat pada Yang kita ingin Kemudian Benci pada Yang tidak diinginkan Itu Kotoran jiwa itu Makanya Itu harus Dilepaskan itu Karena itu terompah kita Terompah kita Terompah kita harus Dilepaskan Makanya Nabi Musa Disuruh untuk Melepaskan itu Sebelum memasuki Al-Mukodasi Tua Jadi Secara hakikat Ini hakikat ya Mas Abim Secara hakikat Saum itu kan tadi Berbuka Dan jumpa Dengan Tuhan Sedangkan sholat itu Adalah Menyatu Dengan Tuhan Mengingat Mengingat Tuhan Saya mau tanya Sama Mas Abim Jumpa dulu Mengingat dulu Eh Mas Abim Pak Puswita Jumpa dulu Ingat dulu Silahkan Dihidupkan audio Audionya Dihidupkan Jumpa dulu ya Anda Iya Jumpa dulu Baru ingat dulu Jadi kalau Saum itu adalah Perjumpaan Sedangkan sholat itu Mengingat Jelas dong Saum dulu Baru sholat Ini hakikat loh Makanya sholat Jadi wajib Bukan berarti Sholat itu Tidak wajib Karena ketika Seseorang itu Sudah berjumpa Pasti Dia itu akan Selalu rindu Selalu ingat Pasti Makanya Sesuai dengan Definisi tadi Ada dua kegembira Ada dua kebahagiaan Bagi yang Saum Satu berbuka Yang kedua Jompa dengan Tuhan Jadi masuk akal Luar biasa ya Kenapa Saum itu Pakai wajib Sedangkan sholat Itu dirikan Mengerti Mas Fuswita Paham Satu pertanyaan lagi Katanya Bulan Ramadan Setan Dirantai Setan Dibelenggu Nah ini Kadang-kadang Suka ngasal aja Kita ngomong Kalau Setan itu Dibelenggu Kan pertanyaannya Sederhana Siapa yang Membelenggu Dan bagaimana Cara membelenggunya Dan kemudian Siapa setan Nih nih Kalau Mas Fuswita Mau bangun malam Kan sebetulnya Sebelum tidur Suka Niat Ah nanti malam Saya membangun malam Kan begitu Kemudian Disiapkanlah HP Ya Kemudian Jam 2 malam HPnya berdering Nah biasanya kan Begitu berdering Langsung HPnya diambil Dan dimatikan Betul gak Lalu Setelah dimatikan Kemudian ada yang bisik Dingin Nantuk Siapa yang berbisik itu Setan Yang berbisik itu Setan Jadi setan itu apa Setan itu Wujudnya adalah Pikiran kita Yang tidak sadar Pikiran kita Yang gelap Pikiran kita Yang gelap Itulah yang namanya Setan Selama ini kita memandang Setan itu Makhluk yang diciptakan Tuhan Yang selalu Muber-muber kita Yang selalu disalahin Oleh kita Yang selalu Kamping hitam kita Padahal Yang membisiki Tadi Yang membisiki Pak Pusbita Nantuk Siapa kan Pikiran Mas Pusbita sendiri Benar Bukan yang lain Bukan yang lain Jadi setan itu Seandalah pikiran Yang tidak Tercayakan oleh Cahaya ilahi Dalam pengertian Pikiran yang ada Dalam kegelapan Pikiran yang tidak Tersadarkan Makanya Yuwaswisu Suka membisik Membisik itu jaraknya Tidak jauh dong Pasti deket Yuwaswisu Visudur Yang suka Membisikkan Kesadaran kita Itulah pentingnya Kita sadar Dalam diri kita Ada dua Ada pikiran Ada kesadaran Nah pikiran Kesadaran itu Berantem terus Siapa yang akan menang Tergantung Siapa yang sering Dikasih makan Yang akan menang Siapa yang dikasih makan Kalau yang sering Dikasih makan Kesadaran Kesadarannya Akan berkuasa Kalau yang sering Dikasih makan Adalah pikiran gelap Pikiran gelap Yang akan berkuasa Jadi Tergantung kita Mengasih makan Siapa Ya Gitu Nah kemudian Ada kaitan Nggak Rantai Dengan Apa Yang ada di dalam Pancasila Ya luar biasa Sebetulnya Jadi rantai Dalam Pancasila Itu kan Lambang dari Persatuan Indonesia Persatuan itu Kan gini Rantai Rantai Itu Berpegangan Dan jadi lingkaran Yang sempurna Jadi lingkaran Yang sempurna Luar biasa Itu Bung Karno Itu Nah untuk Mencapai Persatuan Indonesia Itu Yang pertama Kita harus mencapai Ketuhanan dulu Ketuhanan Itu bukan Tuhan Makanya Pancasila Sila pertama Bukan Tuhan Yang maesah Tapi ketuhanan Yang maesah Karena ketuhanan Dengan Tuhan Beda Kalau ketuhanan Itu pengalaman Bersatu dengan Tuhan Nah kalau Sudah mencapai Pengalaman Bersatu dengan Tuhan Namanya ketuhanan Masuklah yang kedua Kemanusiaan Bukan manusia Karena ciri Manusia itu Punya kemanusiaan Manusia yang Tidak punya aspek Kemanusiaan Tidak layak Tersebut manusia Jadi kemanusiaan Nah kalau sudah Mencapai ketuhanan Mencapai kemanusiaan Berikutnya baru Persatuan Dan persatuan Itu kan artinya Ada Kalau ada perbedaan Ketika kita mampu Menerima dan Menghargai perbedaan Disitulah Kita baru Berbicara soal Persatuan Kalau sudah sama Tidak perlu ada Persatuan Persatuan itu justru Menerima dan menghargai Perbedaan Makanya orang-orang Yang sudah Mencapai tingkatan Saum Pada tingkatan Yang hakikat tadi Dia sudah bisa melihat Bahwa Semua adalah dia Maka dia mulai Bisa menghargai Perbedaan Makanya orang-orang yang Yang suka mencacimaki Orang lain Menghujat orang lain Yang berbeda Dengan dirinya Karena dia belum Kemana-mana Itu kurang gaul Benar Itu saja Kurang gaul Oke Nah tadi saya Lihat di chat Selintas Ada yang mengatakan Kan Saum itu dimulai dari Fajar Sampai Terbenam Matahari Betul Jadi sebetulnya Fajar itu apa Fajar itu kan Saat dimana Matahari menyingsing Jangan lupa loh Matahari ada dua Ada matahari jasmani Ada matahari ruhani Maka di Quran Surat Ar-Rahman Dikatakan Robul masyri koin Robul magribain Ingat ada dua matahari Makanya Kalau kita Saum hanya Menikmati terbitnya Fajar pagi Ya itu Saum dalam dimensi fisik Kita harus mengalami Saum dimana Fajar itu terbit Dalam diri kita Kita harus menyaksikan Matahari yang satu lagi Dalam diri kita Itu baru keren Saumnya Makanya Saumnya bisa Mencapai yang lima tadi Ya Spiritualnya tercapai Intuisinya tercapai Mentalnya juga Diperbaiki Energi dalam tubuh Diperbaiki Kemudian fisiknya Juga keren Mantap Oke Baik ya Saya Dari pagi Ini ya Saya belum Belum istirahat Tapi karena Kecintaan saya Pada kalian semua Malam ini Barusan begitu Sampai rumah Saya mandi Langsung Siapkan Laptop saya Kebetulan Tim IT Sudah menunggu Tapi saya Tapi saya tetap Akan hadir Kalau saya sudah Membuat pengumuman Jadi Untuk Yang lain-lain Terima kasih Atas responnya Udah Japri Mas Abim Pak Fuspita Semoga suatu saat Kita bisa jumpa ya Secara langsung Untuk belajar langsung Karena puasa yang Khusus Khusus itu Tidak bisa Diajarkan Secara Secara Lisan Itu harus Praktek langsung Bersama saya Baik Baik Oke ya Salam ya Salam rindu Buat Sahabat-sahabat Timanguju ya Pak Fuspita Baik yang terakhir Saya persilakan Pak Jenuroman Biasanya Pak Jenuroman Tidak bertanya ya Tetapi Menyimpulkan Biasanya Membantu saya Silahkan Pak Jenuroman Terima kasih ayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Buat Semua Sahabat-sahabat Zoom dan Salam bahagia juga Buat sahabat-sahabat BSI Terima kasih ayah Telah dikasih Kesempatan Untuk bisa bergabung Dan dikasih Waktu Masalah Salam ini Sebetulnya Kita Merasakan Semua baik Yang belum Terbuka Dan yang Sudah terbuka Maksud saya Yang belum terbuka Itu merasakan Dimana Ibadah ritual Itu kelihatan Di saat kita Bangun pagi Sampai sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Di sana Sebetulnya Sholat fajar Itu Warokat Keutamaannya Melebih dunia Dan seisinya Itulah Kekayaan kita Sesungguhnya Dimana Disitu Disaat kita Terbuka Mata kolbunya Fajar terbuka Perjalanan Sampai Semua matahari Di tengah-tengah Anggap Sampai jam 12 Dan jam 1 Disitulah Puncaknya Ibadah spiritual kita Sampai Kita kembali Ke sore Itulah Ibadah ritual Yang ada pada diri kita Yang kelihatan siang ini Sebetulnya Itu Mata kolbu gelap Disaat spiritual Di dalam Pergelapan Itu nyata Di dalam diri kita sendiri Nyata sekali Bahkan Saya sering Saya sering Melakukan Praktek Terhadap orang yang sudah Terbuka mata kolbunya Sama yang belum Termasuk Mbah saya sendiri Yang meninggal Mbah saya itu Belum sampai Mengenal ilmu ini Adiknya Mbah Di saat Mau meninggal Ya Allah Disinilah Kita Teman-teman semua Harus Sebisanya Harus bisa Terbuka mata kolbu Kenapa Di saat Mbah saya meninggal Disitu sudah Dituntun La ilaha illallah Dituntun Bacaan-bacaan Sahadat Tapi Di saat Meninggal Begini Ayah Minta tolong Disitu Saya banyak Belajar Dari praktek Seperti itu Juga Meneliti Ayah Bahwa Pelajaran La ilaha illallah Sahadat Itu adalah Amalan Yang harus Kita lakukan Disini Dan jasmani Inilah Sebetulnya Allah memberikan Luar biasa Kalau kita Enggak tahu Ini akan jadi Kendala Jadi Beban pada kita Tapi Kalau kita tahu Jasmani Ini sungguh Luar biasa Tanpa ini Yang sudah meninggal Pun saya tanya Coba kamu masuk Ini Rasul Bismillah Ini Enggak bisa Saya Ini orang meninggal Enggak bisa Saya Makanya disini Saya juga Merasakan Di Indonesia Yang mayoritas Kenapa Ini dulu Enggak diajarkan Atau Memang dulu Itu kayak Ada yang Back up Memang Perjalanan Spiritual Itu Kadang-kadang Kita enggak bisa Memikirkan Sesuatu Di luar akal Bagaimana Mungkin Manusia Yang sebesar Ini Bisa masuk Kelubang jarum Itu akal Enggak akan bisa Menerima Tapi di saat Kita mau Mengosongkan diri Seperti ayah katakan tadi Kita belajar Tidak ada yang mungkin Bahkan kita bisa Menerima Allah Benar Sekali Mengatakan Enggak pernah Mempersulit Hamba-hambanya Sangat mudah Kalau yang sudah Dipegang oleh Orang-orang Yang tercerahkan Hanya kita sendiri Yang sering ngeblok Kita sendiri Yang sering menolak Kita sendiri Yang terlalu Kemelekatannya tinggi Tanpa ini Tanpa itu Enggak Mustahil Kita bisa Kesana Orang yang Berspiritual Melakukan Sahum sesungguhnya Aduh Gimana ya Kalau ngomong ya Setelah sholat aja Kita memikirkan adan Gak berani Rasanya kita Mau ngomong Ayah Mau Keras Melakukan adan Dari Allahu Akbar Sampai Ya Allah Luar biasa Kebesaran Allah Di sana Gak sembarang Kita itu Teriak-teriak adan Kalau kita gak tau Maknanya di dalam Benar sekali Nabi Muhammad itu Mencontohkan Yang mayoritas Yang sangat populer Di Youtube Ayah itu Diutamakan sholat Tapi jarang sekali Contoh yang paling Bagus diantara Contoh-contoh Nabi Yaitu Nabi itu Bisa israt Mikrot Dan itulah awal Sebetulnya kita Harusnya belajar Beragama Mereka yang mampu Menjiwai agama Jiwanya akan hidup Jiwanya akan damai Apapun Yang kita lakukan Di dunia ini Ibadah-ibadah ritual Yang saya alami Sendiri Dari saya sendiri Ayah-ayah Mbah saya sendiri Meninggalnya gak bisa pulang Ayah Tanpa kita bisa Menolongnya Makanya orang tercerahkan Kalau kita bisa Seperitual Gak ada itu Kita sampai saling silam Oh Nabi Muhammad Ayahnya kafir Tidak ada Karena Saya pasti yakin Hakul yakin Ayah Muhammad pun juga Kalau dia sudah kesana Siapapun yang dipanggil Pasti dia akan datang Itu ayah Semoga teman-teman Di sini semua Yang ikut Zoom Bisa berpuasa Bisa belajar dari ayah Saya sendiri juga merasakan Ada Kesamaan dari Komunitas kami Karena belajar ini Kita diambil janji Apa berjanji sama Allah Sedang kita belajar Untuk saham ini Kita punya guru Juga dijanji Untuk diberi Salah satunya Kita sendiri Punya tongkat musah Untuk membelah Samudera Gak sembarang Bener kata ayah Dikasihkan ke orang Sembarangan Karena ilmu itu Suatu mutiara Bagi mereka yang bisa Memiliki Sifat luhur dulu Insya Allah Akan mudah Untuk disana-sana Terima kasih ayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Janor Amman Selalu Menguatkan Menegaskan Betapa pentingnya Kita belajar Meniti ke dalam diri Agar kita Bisa melaksanakan Semua Ritual Agama itu Dengan ruhnya Bukan sekedar Melaksanakan luarnya saja Supaya kita tidak terjebak Menjadi robot Oleh karena itu Mari kita cari kepuasan Bukan sekedar Menjalankan rutinitas Kita menjalankan Rutinitas Memindahkan Makan Dari siang ke malam itu Sudah bertahun-tahun Apakah iya Dengan itu Kita bisa mengalami Idul fitri Seperti tadi Apakah iya Kita bisa mengalami Janur Apakah kita bisa Mengalami kupat Tentu saja itu pertanyaan Harus dijawab oleh diri kita Masing-masing Jadi malam ini Saya sengaja Mengupas Bab ini Supaya kita semua sadar Bahwa sebetulnya Para nabi Para rasul itu Mengajarkan Saum dan puasa Bukan sekedar Mengatur Pola makan Tapi juga Mengatur pola pikir Mengatur juga Pola Tingkah Mengatur juga Bagaimana Teknik untuk Menyucikan Jiwa kita Baik terima kasih Selamat malam Selamat berkumpul Dengan keluarga Semoga Para sahabat semuanya Selalu sehat Damai Bahagia Berkelipat berkah Dan suka cita Dan kita doakan juga Semoga semua makhluk Di semesta ini Selalu Berbahagia Terima kasih Selamat